Intro Deklarasi siswa terang bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kepadaku hikmat seperti Daniel Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf Dalam nama Tuhan Yesus Sesuai firmanmu yang berkata Barang siapa kekurangan hikmat Hendaklah ia meminta daripada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Tahun ini kecerdasanku akan dilipat gendakan oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku akan semakin cemerlang Di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Akan muncul dari hidupku Panggilan untuk menjadi generasi YOL Yang penuh dengan api Tuhan Dan militan dalam Tuhan Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman Lewat hidupku pelajar di kota Sion Akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri Kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau Demi nama Tuhan Yesus Semua jadi dan genap Amin 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 Seperti Yerusa rindu Sungai mu jiwa ku rindu Engkau 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 kekuatan dan parisanku Kepadamu Kepadamu Ruh ku berseramu Kaulah Tuhan Azra Hatiku ku rindu Menyambamu Seperti Yerusa rindu Sunai mu jiwa ku rindu Sunai mu jiwa ku rindu Engkau Engkau Kaulah Tuhan Tuhan hasrah Hatiku ku rindu Menyambamu Yesus 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 Kau berarti Bagiku Yesus Yesus Kau segalanya Bagiku Seperti Yerusa rindu Sungai mu jiwa ku rindu Engkau Engkau Kaulah Tuhan Tuhan hasrah Hatiku ku rindu Menyambamu Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu Kepadamu Ruh ku berseramu Kaulah Tuhan Tuhan hasrah Hatiku ku rindu Menyambamu Menyambamu Di hati kami Tuhan Kami rindu Engkau Tuhan Kami rindu Untuk bertemu Dengan pribadimu Tuhan Kami harus Selakan engkau Ya Tuhan Yesus Engkau Kekuatan Dan perisaiku Kepadamu Ruh ku berseram Kaulah Tuhan Hasrah Hatiku ku rindu Menyambamu Yesus 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 Kau berarti bagiku Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Yesus 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 Kau segalanya bagiku Yesus Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Kakak berdoa, hari-hari ini kita tetap sehat ya, tetap kuat. Kita ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu yuk. Bapak terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami boleh berkumpul bersama, walaupun tidak secara offline tapi secara online. Tapi kami percaya kontak hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Berbicara ya Bapak, kiranya kami diberi telinga seorang murid, sehingga kami mengerti si hatimu, kami mengerti apa yang kau kandaki untuk kami lakukan, dan kami jadi pelaku firman yang baik, Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, mungkin pernah dengar ya soal mujizatnya Tuhan Yesus. Pasti pernah dengar waktu Tuhan Yesus pernah nyembuhin orang sakit, kusta, orang buta, melihat, orang yang tuli mendengar, terus orang yang kerasukan, dibebaskan, terus banyaklah mujizat Tuhan Yesus yang adik-adik suka dengar gitu, yang diceritakan mungkin sama mis atau sama guru-guru di sekolah minggu, atau siapapun itu, atau sama papa, mama. Tapi kakak sangat tertarik sama satu cerita yang mungkin jarang orang cerita. Tapi cerita ini menarik sekali teman-teman. Yuk kita sama-sama buka, buka Alkitab ya. Kita sama-sama buka di Matius 17 ayat 22-27. Kakak coba bacain ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan bunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak baik Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar dua dirham itu? Jawabnya memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapat musimon dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak dari rakyatnya? Atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Lalu kata Yesus padanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tapi supaya jangan kita membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau, tangkaplah ikan pertama yang kau pancing, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang, empat dirham di dalamnya, ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi teman-teman, hari-hari itu ceritanya, orang itu yang mau kebaik Allah, itu ada pajak ya teman-teman. Itu ada sejarahnya sih, ada ceritanya. Cuma kalau saya kakak jelasin, mungkin gak cukup waktunya, karena terlalu panjang ceritanya. Tapi intinya, hari-hari itu orang yang kebaik Allah itu harus bayar pajak. Kita harusnya ngecap syukur ya, hari-hari ini kita itu ke gereja, tidak usah bayar pajak teman-teman. Ke gereja, tinggal ke gereja. Nah, kita disini ceritanya, ceritanya, ini unik sekali teman-teman. Kalau misalnya, teman-teman lihat, adik-adik lihat, jadi hari itu, entah gimana, Tuhan Yesus itu sepertinya gak bawa uang, tapi waktu harus bayar pajak, Tuhan Yesus itu bukannya suruh Petrus untuk minta uang ke bendahara, atau minta uang kalau yang bawa uang. Tapi, Tuhan Yesus itu bilang sama Petrus, kamu pergi memancing, terus, nanti kalau ketemu ikan, ikan pertama yang dipancing, itu, bulutnya dibuka aja, nah, di mulutnya ada uang 4 dirham, dan itu bisa untuk bayar pajak untuk Petrus, dan untuk Tuhan Yesus sendiri. Jadi, teman-teman pernah kebayang gak? Kita mancing ikan, atau enggak, ya, kita ngambil ikan lah gitu, misalnya di supermarket gitu ya, ikan yang, yang kan di supermarket biasanya suka ada aquarium, ikan seger ya, misalnya kita pancing, terus kita buka mulutnya, tiba-tiba ada uang. Dalamnya itu kan, mujizat yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah, saya rasa, saya juga seumur hidup, belum pernah ngalamin teman-teman, mancing ikan, terus ternyata di mulutnya itu, ada uangnya. Tapi gini teman-teman, saya gak ngajarin teman-teman, adik-adik disini buat mancing, terus, setiap ikan yang dipancing, dibuka mulutnya, siapa tau ada ikan. Bukan. Kakak disini, mau ngajak teman-teman, belajar satu hal. Jadi gini, dari cerita ini, Tuhan Yesus itu, nanya dulu sama Petrus. Jadi, dia nanya, apakah raja-raja dunia ini, memungut bea, dari siapa? Memungut bea dari rakyatnya, atau orang asing? Nah, harusnya itu dari orang asing. Tapi, harusnya itu bebaslah rakyat ya, kata Tuhan Yesus. Tapi, supaya jangan kita membuat mereka gusar, pergilah. Jadi, jangan sampai bikin, apa namanya, pemerintah itu ribut. Jadi, Tuhan Yesus itu gak senang ribut-ribut. Jadi, adik-adik, kalau misalnya, ada perintah, dari otoritas di atas kita, seperti Miss, atau, ser, atau siapapun itu, itu tujuannya baik, adik-adik. Kita itu, jangan membantah, jangan suka ribut. Tuhan Yesus saja, diberi sebuah aturan, tapi Tuhan Yesus itu, tidak menolak. Tapi, Tuhan Yesus cari cara, supaya, gak bikin ribut. Jadi, kalau adik-adik, disini, disuruh sama Miss, atau disuruh sama Sir, untuk melakukan segala sesuatu, itu, nurut ya. Jadi, jangan suka, memberontak. karena, Tuhan itu, tidak suka, memberontakan. Gitu ya, teman-teman. Itu poin ke satu. Poin kedua, yang kita belajar dari sini, Tuhan Yesus itu, ngasih perintah ke Petrus, itu detail, teman-teman. Adik-adik, coba lihat. Tangkap ikan pertama, tangkaplah ikan pertama, yang kau pancing, dan buka mulutnya. Pergilah, jadi, Petrus itu disuruh pergi, memancing ke danau, terus tangkap ikan, terus buka mulutnya. Maka, engkau akan menemukan, mata uang, empat dirham di dalamnya. Gini, teman-teman, disini, tidak ditulis, ini kan sebenarnya, sesuatu yang mustahil. Benar gak? Jadi, misalnya, apa, mancing ikan, dan di mulut ikannya, itu ada uangnya, itu tuh, sesuatu yang mustahil. Dari, miliaran ikan, yang ada di laut. Itu ada satu, yang mulut, di mulutnya, ada mata uang, empat dirham. Itu sesuatu yang, gak masuk akal, teman-teman. Tapi, di ayat sini, kita sama-sama lihat, Petrus itu, tidak protes sama Tuhan Yesus. Waktu disuruh, bla bla bla, kamu ke danau, mancing, terus, begitu nangkep ikan, kamu buka mulutnya, nanti ada uangnya. Petrus gak bilang, ah, Tuhan Yesus ini, bercanda ya, Tuhan Yesus ini mustahil ini, gak mungkin ini, masa ikan ada, di dalam mulut ikan, kok bisa ada uangnya, gitu. Tapi, Petrus itu, orangnya taat, teman-teman, adik-adik. Begitu disuruh sama Tuhan Yesus, lakukan A, B, C, D, tidak ada, di Alkitab tertulis, bahwa Petrus menolak, dan tidak melakukannya. Petrus melakukannya, dan Petrus, akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Nah, kadang-kadang, adik-adik, kita itu, diberi mujizat, sudah dikasih tahu caranya, tapi kita itu ngeyel, karena, kita itu, pengennya, kalau orang terbun bilang, apa yang, apa jari kita benar. Ya, jadi, pokoknya, saya, misalnya adik-adik disuruh sama papa mama gitu di rumah, buat bantu-bantu bersih-bersih rumah, tapi adik-adik bilang, saya harus, mengerjakan PR. Dua-duanya kelihatannya benar ya, dua-duanya kelihatannya benar. Nah, gini tuh adik-adik, kita bisa melakukan yang namanya, manajemen waktu. Jadi, ada waktu, untuk bantu papa mama, ada waktu untuk kerja NPR. Jangan, menjadikan, sesuatu yang, sesuatu tugas, itu jadi, apa ya, jadi, cara untuk menolak tugas lainnya. gitu. Jadi, waktu papa mama misalnya bilang, ayo, bantu papa mama, mungkin, adik-adik yang bisa dikurangin adalah, waktu bermain, atau waktu, pegang gadget, itu dikurangin. Jadi, waktunya bisa tetap, buat bantu papa mama, tetap bisa buat kerjakan PR, kerjakan tugas dari ser dan mis. Nah, semua selesai, semuanya senang. Untuk masalah, main gadget, pasti ada waktunya. Oke, ya, jadi hari ini kita belajar, satu, taat sama otoritas di atas kita. Seperti Tuhan Yesus juga taat kepada pemerintah, waktu itu yang mewajibkan untuk bayar pajak, diberi Allah. Nah, terus yang kedua, seperti Petrus, yang taat sama Tuhan Yesus, biarpun, kedengerannya tidak, tidak mungkin. gitu, kedengerannya mustahil. Tapi, Petrus tetap taat, dan Petrus akhirnya melihat, bahwa Tuhan itu sangat ajaib. kakak berdoa, di sini kita semua, di tengah-tengah masa yang, serba membingungkan ya, tapi, kakak percaya, kita sama-sama mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Dengan cara kita taat, sama otoritas di atas kita, dan kita, enggak, ngeyel sama Tuhan, tapi kita, tunduk sama perintah Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Kita ikuti, setiap apa yang Tuhan, mau, loh, tapi, kak, saya dengar suara Tuhan gimana? Saya kan enggak hidup sama Tuhan Yesus, seperti, seperti Petrus. Nah, adik-adik, otoritas yang ada di atas kita, mister, dan papa mama di rumah, terus, eh, waktu kita baca Alkitab, itu kita sedang mendengar suara Tuhan. Ya, jadi belajar, untuk taat, untuk dengar-dengaran, sama otoritas di atas kita, juga dengar-dengaran sama suara Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca. Oke, teman-teman, kalau berdoa, kita semua bisa menawati ilmu semua, dan luar sebagai seseorang yang lebih dari Tuhan. Yuk, kita sama-sama tutup, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, untuk, eh, firmanmu, kami percaya Tuhan, eh, lewat firman ini, kamu berkata bahwa, eh, mujizat itu tetap ada, mujizat itu tetap nyata, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah, segala sesuatu yang, kita gak tahu ke depan gimana, tapi kami percaya, engkau tetap pegang kendali atas hidup kami, engkau punya kuasa yang besar atas hidup kami, dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya, engkau tetap pegang kami, dan kami akan alami, hari demi hari penuh dengan mujizat bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tanganmu, kalau kami mau lanjut belajar, kalau yang sertai kami, pimpin kami Tuhan, beri kami hikmat seperti Daniel, biar kami bisa menangkap apa yang ser dan misajarkan dalam ketepatan, dan kami jadi siswa-siswa yang taat, kami jadi siswa-siswa yang, pandai Tuhan, dan kami bisa memuliakan namamu lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita semua, tetap stay safe, jaga kesehatan, jaga keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Masmur 91 ayat 1-16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasiatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular, yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya, akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan mengincak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya. Keselamatan daripadaku. Amin.